Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Filipi, pasal 2. Bersikaplah seperti Kristus. Apakah benar bahwa orang Kristen saling menghibur? Apakah kasih saudara cukup besar untuk menolong saya? Apakah persaudaraan kita di dalam Tuhan dan roh yang sama kita miliki mempunyai arti bagi saudara? Apakah saudara berhati lembut dan menaruh belas kasihan? Jika demikian halnya, senangkanlah hati saya dengan saling mengasihi dan hidup rukun serta bekerja sama dengan satu hati, satu pikiran, dan satu tujuan. Jangan mementingkan diri sendiri. Jangan hidup sekadar untuk memberi kesan baik kepada orang lain. Hendaklah rendah hati dengan menganggap orang lain lebih baik daripada saudara sendiri. Jangan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi perhatikanlah juga kepentingan orang lain. Hendaklah saudara bersikap seperti Yesus Kristus, yang tidak menuntut dan tidak tetap berpegang pada hak-haknya sebagai Allah, meskipun sebenarnya dia Allah. Ia mengesampingkan kuasa serta kemuliaannya dan mengambil sikap seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ia lebih merendahkan dirinya lagi, bahkan sampai mati di kayu salib seperti seorang penjahat. Tetapi, karena inilah Allah meninggikan, dia sampai ke surga dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dengan mendengar nama Yesus Kristus, segala lutut akan bertelut, baik yang ada di langit, yang ada di atas bumi, maupun yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapak. Saudara sekalian yang saya kasihi, ketika saya berada bersama dengan saudara, saudara selalu berusaha menaati petunjuk-petunjuk saya. Sekarang pada waktu saya jauh, saudara harus lebih banyak berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang baik sebagai buah-buah keselamatan. Menaati Allah dengan penuh hormat serta takut akan segala sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan hatinya. Sebab Allah bekerja di dalam saudara dan menolong saudara agar berkeinginan untuk menaati dia serta melaksanakan kehendaknya. Apapun yang saudara lakukan, janganlah mengeluh dan berbantah-bantah, supaya tidak seorang pun dapat menyalahkan saudara. Sebagai anak-anak Allah di dalam dunia gelap yang penuh dengan manusia yang jahat dan keras kepala, saudara harus hidup suci. Bersinarlah di antara mereka seperti mercusuar, dan sampaikanlah firman kehidupan itu kepada mereka. Dan seandainya darah saya harus dicurahkan ke atas iman saudara sebagai kurban persembahan kepada Allah, yaitu seandainya saya harus mati untuk saudara, saya akan tetap bersuka cita bersama dengan saudara. Demikian juga saudara harus bersuka cita bersama dengan saya atas kehormatan yang saya peroleh untuk mati bagi saudara sekalian. Jika Tuhan menghendaki, saya mempunyai rencana untuk segera mengutus Timotius, sehingga bila ia kembali, ia dapat menyenangkan saya dengan berita tentang keadaan saudara sekalian. Tidak ada orang lain yang menaruh perhatian begitu besar kepada saudara, seperti halnya Timotius. Orang-orang lain nampaknya sibuk dengan rencananya sendiri, bukan dengan rencana-rencana Yesus Kristus. Tetapi saudara mengenal Timotius. Dalam hal membantu saya memberitakan Injil, ia seperti anak bagi saya. Segera setelah saya mengetahui apa jadinya dengan saya di sini, saya harap dapat mengutus dia kepada saudara. Saya percaya bahwa dengan kehendak Tuhan, tidak lama lagi saya sendiri akan datang menemui saudara. Sementara itu, saya kira saya harus menyuruh Epafroditus kembali kepada saudara. Dia telah saudara utus kepada saya pada saat-saat saya membutuhkan pertolongan, dan kami telah bekerja, serta berjuang bersama-sama seolah-olah dua bersaudara. Sekarang saya menyuruh dia pulang, sebab ia rindu kepada saudara dan merasa risau, sebab saudara mendengar berita bahwa ia sakit. Dia memang sakit, sehingga hampir saja ia menemui ajalnya. Tetapi Allah mengasihani dia dan saya, serta tidak membiarkan kedukaan seperti itu menambah segala penderitaan saya. Oleh karena itu, saya ingin sekali menyuruh dia kembali kepada saudara, sebab saya tahu saudara akan sangat bersyukur dapat melihat dia lagi. Hal itu akan menyukakan hati saya dan meringankan segala beban pikiran saya. Sambutlah dia di dalam Tuhan dengan sukacita dan hargailah dia, sebab ia mempertaruhkan hidupnya bagi pekerjaan Kristus dan nyaris mati ketika berusaha mengerjakan untuk saya hal-hal yang tidak dapat saudara kerjakan karena jauh dari saya.